Kelas 11 Kuruklu Merdeka, kita lanjut pada halaman 111, yaitu bagian 2 membaca dan menulis. Nah, di sini kita akan mendengarkan, membaca cerita tentang bawang merah dan bawang putih. Petunjuknya seperti ini. Bacalah teks dan jawablah pertanyaan-pertanyaan 8-15. Nah, ini ada gambar bawang merah dan bawang putih. Begini ceritanya, zaman dahulu kala, hiduplah seorang pedagang yang sangat kaya raya, yang tinggal dengan anak perempuan satu-satunya bernama bawang putih, setelah istrinya meninggal dunia. Bawang putih sangat patuh dan baik hati, sehingga semua orang menyukainya. Suatu hari, untuk membantunya menjaga anak satu-satunya, bab ayah si bawang putih menikahi seorang janda. Sejak itu, bawang putih memiliki seorang ibu tiri dan saudara tiri bernama bawang merah. Mereka sangat baik terhadap bawang putih ketika si pedagang sedang di rumah. Namun, ketika si pedagang itu pergi, mereka memperlakukan bawang putih seperti seorang pembantu. Suatu hari, si pedagang harus pergi ke luar kota selama beberapa minggu untuk menjalankan bisnisnya. Hari-hari bawang putih yang menderita atau menyakitkan menunggu sepanjang kepergian ayahnya. Sayangnya, seminggu setelah kepergian ayahnya itu, sebuah berita yang sangat tidak bagus dibawa oleh karyawan ayahnya yang loyal. Dia menyampaikan kepada bawang putih dan keluarga barunya, bahwa ayahnya itu mendapat kecelakaan dan meninggal dunia. Bawang putih menangis dan histeris. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Sementara, bawang merah dan ibunya bahagia. Mereka hanya memikirkan tentang harta kekayaan si pedagang tersebut. Setelah kematian ayahnya, kehidupan bawang putih menjadi lebih menderita. Bawang merah dan ibunya menyiksanya. Tidak ada yang bisa membelanya dan menenangkannya. Setelah melakukan pekerjaan rumah sepanjang hari, dia hanya bisa menangis dan berdoa pada malam hari. Nah itulah dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.